Yang mendukar itu saya sendiri, Pak. Nggak ada wakafores di sana. Di kamar saya, Pak. Nggak ada wakafores di sana. Sebentar dari saya cukup. Masih ada yang lain. Masih ada, Pak Jelis. Yang tadi terlalu emosi, jadi lupa detail. Mohon maaf, Pak Jelis. Makanya jangan emosi. Tenang-tenang saja. Mohon maaf, Pak Jelis. Silahkan lanjutkan. Tadi Anda, karena melihat kata-kata ini saya emosi. Tadi Anda mengakui bahwa nomor handphone 08-5-864-43-2 adalah nomor saudara. Di mana dari handphonenya Dodi di forward WA-nya Teddy Minahasa disuruh musnahkan semua narkoba. Kemudian pertanyaan saya, kemudian Anda jawab di sini. Dodi mengatakan jadi repot deh. Anda menjawab di sini. Ngapain dibawa ke Jakarta? Coba. Maksudnya, ngapain dibawa ke Jakarta kalau toh dihancurkan? Itu maksudnya? Saya lupa, Pak. Lupa. Komunikasi itu saya lupa. Tapi nomor handphone ini, tadi Anda mengatakan yang butuh 442 ini nomor handphone Anda ya? Iya. Oke. Ini yang labnya ini hasil folder loh, bukan dari kita. Oke, kemudian. keluar lagi handphone dari Dodi masih tanggal 12 September. Yaudah, kita musnahkan saja. Anda juga nggak ingat itu ya? Nggak ingat, Pak. Nggak ingat ya. Oke, kemudian tanggal 12 September Dodi kirim juga ke Anda. Nanti kita bicarakan, kita sewa hotel, kita masukkan narkobanya ke kloset, atau kita bawa ke jalan tol, kita keluar, dan sebar di jalan tol. Itu Anda tadi ngakui, benar ya? Iya. Benar ya? Oke. Terus, kemudian, masih hari yang sama, Dodi kirim lagi WA, kalau nggak barangnya dimusnahkan depan Anita, depan Anita saja, biar dia tahu kalau barang itu dimusnahkan atas perintah bos. Ini WA dari Dodi kepada Anda juga. Setahu saya tidak ada yang seperti itu, Pak. Ini ada di, dari hasil forensik dari Polda, ada di sini semua. Yang kami bacakan ini, satu pun kami nggak nambahkan. Kemudian itu semua, kata-kata musnah ini begitu banyak di sini. Kemudian, saya tambah lagi, tanggal 26 September, yaitu dari handphonenya Dodi, yang tadi saya udah bacakan, 082-11-338-6656 itu handphone Anda ya? Arief ya? Belakangnya berapa, Pak? 6656. Ya, di sini Anda mengatakan, sesudah tadi banyak pembicaraan musnahkan, Anda mengatakan, terkait pemusnahan, kita interval waktu, toleransi, sesudah turun kombes semua nanti dari Mabes, nanti sesudah cair, tembak Mabes. Ini dari Anda ya? Tembak Mabes itu maksudnya, Soho Mabes. Gimana? Anda mengatakan, uang hasil penjualan narkoba itu, sesudah cair, akan dipakai untuk nembak Mabes, agar dapat pangkat kombes untuk Dodi. Ini ada di WA-nya, Pak. Saya lupa, Pak. Tadi Anda akui ini, Anda tadi akui, ini dari Anda WA-nya. Ini dari nomor handphone Anda ke Dodi. Baru beberapa waktu yang lalu Anda mengakui itu tadi. Bahkan ada kelanjutannya, saya baca lagi kelanjutannya, biar Anda lebih ingat. Kemudian Dodi mengatakan, masih tanggal 26 September, suatu kehormatan bisa ikut berjuang bersama kamu, kayak jaman-jaman kesehatria lagi, perang aja dulu. Lanjut, dia bilang, biar keren kayak Netflix. Kemudian Dodi bilang lagi, Bang, komando perak, ini berarti dibuatkan pangkaknya perak ya, dicimahi, SDH dikirim. Jadi ini maksudnya apanya? Nanti pangkaknya sesudah Mabes, sesudah Mabes, dibuatkan, Oh bukan, Pak. Apa? Itu komunikasi betul. Betul ya? Betul. Jadi sesudah, jadi Anda awalnya dengan kata-kata, kalau sudah cair, pertama disuruh musnahkan, Anda mengatakan kita buat, atau kita cairkan, kita jual, uangnya dipakai untuk ngurus Mabes, kemudian disibukan di sini, kalau berhasil, nanti pangkat Anda kompes, dari perak pangkaknya, begitu ya? Itu komunikasi saya dengan Pak Dodi. Itu anda aku ya. Jadi dari, dari, kemudian ada lagi, ada apa? Ini, ini, ini. Oh udah, udah. Jadi Anda tadi mengatakan, waktu ditanya oleh JPU, perintah musnahkan itu, tidak, tidak ada dalam chatting, dari Teddy Minahasa. Tapi barusan Anda, mengiakkan semua nomor-nomor ini. Apakah Anda tetap pada keterangan saudara, bahwa memang, ada chat, dari Teddy Minahasa, yang di forward oleh, Dodi ke kamu, bahwa agar musnahkan, semua narkoba, terhitung sejak 28 September, dan kemudian Anda bahas, bagaimana cara musnahkan. Anda akui itu? Tidak. Hah? Tidak, Pak. Ini yang chat tadi Anda akui? Jadi chatnya Anda akui? Beberapa percakapan itu, memang antara saya dengan Dodi saja, Pak. Iya memang, antara Anda dengan Dodi, ada pembicaraan mengenai kata musnahkan. Kalau masalah yang dimusnahkan itu, tidak ada, Pak. Kalau yang untuk dimusnahkan di jalan tol, apa segala macam, itu saudara Dodi lagi cerita sama saya, Pak. Iya. Kan tadi kan saya sudah bilang, itu penghancuran di jalan tol itu, dimulai karena, Dodi, Anda tadi mengakui, nomor handphone, untuk apa-apa dua nomor Anda, benar ya? Iya. Di sini ada forward dari Teddy, Dodi men-forward pesan dari Teddy Minahasa, agar narkoba tersebut dimusnahkan. Itu tadi forwardnya tadi. Dan kemudian Anda banyak di sini pembicaraan, sampai berhak melebar-lebar, bahkan apakah jadi dimusnahkan, dan sebagainya. Bahkan, sini, saya tanya-tanya lagi. Tadi Anda mengatakan, nomor handphone 6656, nomor Anda buntuknya. Benar. Betul. Kalau nomor handphone buntuknya 4229, nomor Linda ya? Anita. Saya tidak ingat, Pak. Tadi di depan kamu ingat waktu ditanya. Enggak, nomor Linda enggak dilihatin ke saya, Pak. Oke, kalau gitu, ini sangat penting, Majelis. Boleh enggak ditunjukkan lagi, ada chat dari dia ke Anita tanggal 28 September. Mari, mari, tunjukkan. Dua maju-maju. Mari. Coba lihat yang kita diberkatnya. Mari salah seorang jaksa penonton. Chat itu yang dari, yang ini. yang mana yang mau ditunjukkan yang nomor Linda itu? Coba. Dari sehat. Apakah dia tahu? Mana nomor Linda yang mau ditunjukkan itu? Tidak ingat. Seks sekali lagi. Iya. Seks sekali lagi. Benar. Sekalan. Sampai sekaligus saja, Pak. Bentar. Jono. Jono. Anak-anak yang hancurkan di Jalatol, tunjukkan saja. Sebentar. Apakah ada ingat chat seperti itu yang tunjukkan doa di kepada saudara? Itu saja pertanyaan. Tidak ingat dia. Oke. Nanti kita perjelas di ahli IT-nya. Kalau gitu yang itu saja. Jalan tol apa? Tidak. Oke. Nanti kita bercontak. Paham saya. Paham. Paham kita ya. Yang penting ini dia tidak ingat. Tunggu sebentar ya. Bentar. Tidak apa-apa. Tunggu-tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Kalau isi yang ada di situ, dia sudah jawab tidak ingat. Coba. Silahkan lagi tunjukkan. Nanti dikuatkan di ahli. Kalau mau kebuktian dari penuntut umum, demikian juga dari ke sana. Tunggu sebentar ya. Ini nomor 2. Jadi itu lagi tunjukkan. Kemudian. Tunggu ada kebuktian yang berada. Tidak apa-apa yang kita mau menyehatkan. Bapaknya kalau diisikan. Tidak apa-apa yang. Tunggu sebentar ya. Bentuk. Bagi yang emosi dulu. Pernah seperti ini yang dikorewat atau ditimpukan dari kembali saudara? Tidak pernah. Kemudian. Ini kita menggunakan juga ada kebuktian yang ada suara. Jadi berada diisikan. Dipertunjukkan dodi kepada saudara atau ada diperwad dodi kepada saudara? Kata-kata dari kerlakwa. Itu maksudnya. Kalau ini. Ini diperwad kalau dianggung. Tidak apa-apa. Tau ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tau ini. Lupa dia. Tidak apa-apa. Tidak apa. Biarkan dulu. Apakah tahu dia diungkap ya. Tau ini. Pernah enggak lihat ini. Atau dipertunjukkan. Jawab. Sebentar. Jangan dipaksa. Pernah enggak lihat. Kalau enggak, enggak bisa dipaksa. Tidak. Oke. Kemungkinan dari dulu. Meletakkan. Alis ini. Tau ini. Tau ini. Tau ini. Tau ini. Tau ini. Pernah baca itu. Tidak. Iya. Yang dia lihat itu ini. Iya kan yang seperti ini. Tapi itu sudah dituangkan dalam bentuk seperti ini. Oleh ahlinya. Kan ini yang menerbitkan ahli kan. Yang enggak lihat itu seperti ini. Makanya saya pertanyaakan. Apakah pernah ingat seperti itu. Tunggu. Silahkan. Tunggu. Tunggu. Pernah baca lihat setnya itu. Lupa dia. Oke. Silahkan. Oke. Tunggu. Tunggu sebentar. Tunggu. Tunggu. Oke. Tunggu sebentar. Sebentar. Sebentar dua-dua. Saya mau tanyakan pertanyaan itu. Apakah dia pernah membaca cat seperti itu. Ini kan produknya dari seperti ini dulu. Kemudian oleh ahli dikeluarkan seperti ini. Jadi pertanyaan saya hanya sepanjang bukan keabsahan saksinya. Pertanyaan apakah pernah lihat cat seperti itu. Nah itu aja itu. Tunggu. Coba tunjukkan yang mana itu. Coba tunjukkan yang mana itu. Coba tunjukkan yang mana itu. Oke. Coba. Jangan dipaksakan. Baca dulu ini. Pernah lihat ini. Ditunjukkan kepada saudara atau pernah baca. Tidak katanya. Oke. Kalau sudah dijawab tidak. Sudah. Kita ulangi. Kita ulangi. Boleh nanti wabungi air. Ada yang tuin. Sudah baik kerja. Oke. Tunggu. Kita ulangi. Terlalu. Ini yang terakhir. Untuk ini. Coba baca pelan-pelan. Apakah pernah saudara lihat cat. Yang dikirim oleh Dodi. Atau antara saudara dengan Dodi seperti ini. Katanya. Itu pertanyaan. Coba perhatikan. Lupa dia. Sudah dibenarkan tadi nomornya kok. Ini nomor siapa ini. Ingat. Baik. Nanti kita berjelas ketika ahli datang. Nomornya pun kau lupa. Sebentar. 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 Dari nomor ini. Yang mana nomormu disini. Coba ingat. Tunggu sebentar. Tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Oke nanti pertanyaannya. Silahkan duduk. Duduk kembali. Baik. Saya ingatkan pertanyaannya pelan-pelan. Ya. Jelas. Jangan buru-buru. Terima kasih. Saksinya mengerti. Oke berapa. Jadi. Tadi. Chat tadi itu yang mengenai dimusnahkan dan juga akan dipakai untuk ngurus kompes. Tidak. Berasal dari nomor handphone Anda. 08211 338 6656. Pertanyaan saya. Di BAP Anda. Tertangkal 13 Oktober 2022. Butir 7. Anda mengatakan disini bahwa. Dari tangan saya. Handphone merek Vivo. Warna biru. Berikut sim card. Nomor 08211 338 6658. Ini Anda. Sorry. 6656. Ini Anda akui. Ini nomor Anda. Anda. Bantah ini nomor Anda. Itu nomornya. Itu nomor komunikasi yang sama Anita. Itu. Dari chat tadi. Itu semua dari nomor ini. Oke. Satu lagi. Dari tangan saya. Satu buah handphone. Warna hitam. Dengan nomor sim card. 0858 83 kali. 4 3 kali. Anda akui ini nomor. Itu nomor siapa? Ingat. Ya. Nomor saya. Nomor dia. Terima kasih Majelis. Semua chat tadi itu keluar dari nomor dia. Dan diakui di BBAP. Tanggal 13 Oktober 2022. Butir 7. Baik. Dari sudah diakui semua itu nomor dia. Baik. Dan yang mengajukan buktinya adalah jaksa bukan kami. Terima kasih. Sebentar. Sudah dicatat semua. Ya. Makasih Majelis. Sorry. Jadi penuntut umum pun sudah mencatat. Saya lihat. Penasihat hukum pun banyak ini sudah mencatat. Tarik kesimpulannya masing-masing. Sampaikan pada waktunya. Itu intinya ya. Saya Iryana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV independen, terpercaya.